assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah saudara dimanapun anda berada semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani insyaallah saudara video kali ini saya akan mengejasahkan satu sikir dan saudara bisa buktikan secara langsung ketika saudara sudah mengamalkan dan istiqomah mengamalkan sikir ini boleh saudara membuktikan sikir ini yang disebut sikir kesatuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya menyampaikan sikir ini saya akan menyampaikan dulu hal-hal yang kita harus hati-hati setelah mengamalkan sikir ini saudara setelah kita mengamalkan sikir ini dan istiqomah artinya ketika kita sudah betul-betul yakin bahwa Allah bersama kita tidak akan terpisah ingat Allah sendiri mengatakan bahwa aku bersama hambaku dimana saja dia berada maka inilah jawabannya aku bersama Allah tidak akan pernah terpisah setelah kita istiqomah dengan sikir ini maka saya ingatkan hati-hati berkata-kata berucap dan hati-hati berpersangkah buruk jaga persangkah ini penting sekali kenapa harus jaga persangkah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku ada di dalam setiap persangkah hambaku jadi tergantung kita mau berpersangkah baik buruk tergantung kita makanya harus dijaga saudara sekali lagi saya tegaskan hati-hati jaga persangkah ucapan jangan selalu berpersangkah buruk kepada diri sendiri karena akan terjadi misalnya misalnya begini saya susah saya sangat susah rejeki saya kurang saya kesulitan jangan pernah karena akan terjadi ingat saudara orang betul-betul bersatu dengan Allah bersama Allah ucapannya adalah ucapan Allah juga makanya hati-hati sekarang ini setelah kita istiqamah sekali lagi boleh saudara buktikan boleh buktikan bahwa betapa pentinya betapa menakutkannya yang namanya berpersangkah buruk berpersangkah baik sekarang saya akan menjelaskan sikirnya sikir ini hanyalah sikir biasa tidak terlalu sulit yaitu Allah Allah kita harus itu koma dalam sikir ini Allah 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 dalam hati di dalam setiap akhir sikir ini atau kita mau menakhiri sikir ini maka kita harus bertawakur atau berkontemplasi menegaskan di dalam hati aku bersama Allah aku bersama Allah selama sepuluh kali kenapa Allah sendiri mengatakan aku bersama hambaku kita jawab aku bersama Allah subhanallah kemudian setelah saudara istiqam mengamalkan maka buktikanlah saya kasih cara membuktikannya misalnya bahwa betapa dahsyatnya berpersangkah ini misalnya kita berpersangkah membayangkan bahwa ada banyak jin di samping rumah saya misalnya ini bersangkah banyak jin di samping rumah saya kita membayangkan disitu banyak jin kita berpersangkah bahwa disitu banyak jin di samping saya tapi berpersangkalah bayangkanlah bahwa jin itu adalah jin baik jin islam atau misalnya roh para wali roh orang-orang saleh perhatikan setelah kita yakin berpersangkah disitu disitu ada maka bagaimana caranya supaya ada seseorang lewat ke situ tapi jangan disuruh karena mereka lebih tahu itu namanya ngerjai orang jangan disuruh tapi usahakan bagaimana caranya supaya ada orang lewat ke situ siapapun yang lewat disitu akan pasti terganggu artinya gangguan bisa keserupan bisa apa tapi tidak usah khawatir itu mudah obatinya mudah mudah sekali cara mengobatinya seperti itu yang penting kita tahu bahwa ini cukup kita telinganya dibisikin maafkan dia karena dia tidak tahu langsung dia keluar saya sering melakukan sekali lagi disinilah pentingnya apa harus berhati-hati di dalam berpersangka karena Allah sudah menjelaskan aku ada di setiap persangka mbakku sekali lagi saya akan mempertahankan caranya jika ingin membuktikan sekir ini setelah kita sudah istiqom mengamalkan cobalah bayangkan berpersangka bahwa di samping rumah saya atau di depan rumah saya di situ ada mahluk mahluk yang baik misalnya arwah para wal roh para wali para orang orang saling bayangkan dan persangka bahwa di situ banyak cuma sebentar saja usahakan bagaimana caranya supaya ada orang lewat di situ siapapun yang lewat di situ pasti terganggu artinya pasti gangguan misalnya keserupan tapi insya Allah tidak usah khawatir gampang obatinya karena mereka orang baik kita cuma dibisikin telinganya maafkan dia dia tidak tahu dia tidak melihat kamu terus sudah sembuh saudara sekali lagi amalkan sikir ini yaitu Allah 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 setelah mau berhenti atau mengakhiri sikirnya maka tegaskanlah di dalam hatimu setegas-tegasnya saya yakin-yakinnya bahwa Allah bersamaku tidak mungkin berpisah karena Allah sendiri juga mengatakan aku bersama hambaku dimana saja dia berada demikian silahkan mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!